Diremehkan, ini dia manfaat kantung teh yang membuat kita tercengang. Teh bukan hanya menjadi minuman yang menenangkan dan menghangatkan dan memberi manfaat kesehatan untuk tubuh, tapi juga memberi manfaat kebaikan. Jika dijadikan masker perawatan kulit, 1. Mencerahkan kulit Ketika diseduh, kantung teh bukan hanya akan mengeluarkan warna kecoklatan, tapi juga melepaskan vitamin dan antioksidan yang bisa membantu mencerahkan warna alami kulit wajah. Kantung teh yang sudah diseduh sangat bisa menghilangkan kantung mata menghitung. 2. Menjaga penuaan dini Antioksidan dalam teh bukan hanya bisa mencerahkan kulit tapi juga melawan radikal bebas yang memicu penuaan dini. Rajin menjadikan teh sebagai masker wajah bisa mengurangi munculnya garis atau kerutan wajah. 3. Menyembuhkan jerawat Daun teh yang sudah diseduh dalam bentuk halus bisa dijadikan masker wajah dan membantu menyembuhkan jerawat. Teh bersifat mengurangi inflamasi dan antibakteri sehingga sangat ampuh meredakan pembengkakan atau jerawat meradang. Dengan menerapkan masker teh, akan lebih cepat membersihkan wajah dari jerawat beserta bekasnya. 4. Membantu tidur Lebih cepat, jika ingin cepat tidur dan tidur nyenyak minumlah teh hangat di malam hari. Meski mengandung kafein, namun kadarnya tidak sekuat kopi sehingga justru memberikan kenyamanan dan perasaan rileks di tubuh. 7. Minum teh hangat akan membantu tubuh melepaskan melatonin, hormon yang membuatmu mengantuk sehingga cepat tidur. Jika tubuh mendapat cukup tidur, maka efeknya juga bisa dilihat jelas pada kulit wajah yang cerah, segar berseri. Itu dia manfaat teh untuk kecantikan kulit wajah. Jadi, jangan langsung dibuang kantung tehnya ya, bisa dijadikan masker setelah diseduh. Sekian tips perawatan kecantikan menggunakan bahan dasar kantung teh. Semoga teman-teman berkenan klik subscribe untuk mendapatkan info lainnya dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.